Tiga orang meninggal akibat kebakaran di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Puluhan lapak pemulung di jalan kemang utara Mampang, Jakarta Selatan pada minggu dini hari terbakar. 19 unit mobil, pompa, dan 95 personel disiagakan untuk memadamkan api. Ketiga korban diduga, satu keluarga tewas karena gagal menyelamatkan diri saat kebakaran. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri keramat jati untuk diotopsi. Saat ini tugas masih melakukan proses pendinginan di lokasi kebakaran. Tadi malam pukul kurang lebih tiga ya, tiga setengah tiga lima belas. Kita memang di sini di jalan kemang utara ya, berseberangan dengan pasar buncit. Ini telah terjadi kebakaran yang disebabkan oleh dugaan awal menunggu penelitian lanjut dari polsek. Itu adalah konslet listrik ya. Jadi pada saat kebakaran ini memang ada korban, sebanyak tiga orang, satu keluarga yang terangkap api. Dan lokasi ini adalah merupakan lokasi daripada lapak-lapak pemulung ya. Lapak-lapak pemulung sehingga di sini memang banyak barang bekas ya. Seng